Assalamualaikum Wr. Wb Saat ini kita bersama dengan Bapak Budi Amin yang menjabat sebagai Direktur Eksekutif Kadin Sultra sekaligus Koordinator Steering Komite Muskap 4 Kadin Buton Nah Pak Budi terkait dengan agenda yang sudah dilakukan bahwa saat ini sudah terjaring satu orang kandidat atau calon tunggal yang kemarin disebut Irin atau Laode Muhammad Sumarlin yang ada lawan gimana yang Bapak mau sampaikan soal itu ya baik, terima kasih jadi proses mula-mula yang saya ingin sampaikan adalah proses tahapan Musawara Kabupaten 4 Kadin Kabupaten Buton ini tentunya diawali kemarin di tanggal 6 Januari 2023 dimana saat itu oleh Karateker Kadin Kabupaten Buton itu sudah mengeluarkan SK Panitia dan Panitia sudah mulai melakukan kerja-kerja penjaringan sekaligus membuka pendaftaran pendaftaran itu dimulai di tanggal 22 Januari setelah itu masa pendaftaran sampai tanggal 26 26 Januari nah proses tahapan ini terbuka secara umum dan sampai Panitia pelaksana termasuk kami sebagai steering membuka pendaftaran itu dan yang mendaftar hanya satu orang sekaligus yang mengembalikan berkas nah kalau seperti ini adanya hanya satu orang berarti itu tinggal disahkan di acara Musawara Kabupaten 4 Kadim Kabupaten Buton besok insya Allah kita akan laksanakan di Hotel Zenit Kota Baubau nah tentunya acara besok ini sudah ter program secara epic dan kita sudah persiapkan cuk matang oleh Panitia pelaksana dan seperti yang kita saksikan di ruangan saat ini kondisinya sudah siap kita laksanakan untuk penyelenggaran Musawara Kadim 4 Kadim Kabupaten Buton besok besok apa saja agendanya yang akan dilakukan disini tentunya agenda yang paling penting adalah pembukaan Musawara yang kita harapkan itu Bupati Buton yang akan buka sekaligus besok itu kita akan sahkan Pak Saudara LM Sumarlin ini sebagai ketua umum Kadim Kabupaten Buton terpilih melalui Musawara Kabupaten 4 Kadim Kabupaten Buton nanti besok di akhir acara akan diserahkan Pak Taka Kadim Kabupaten Buton oleh yang mewakili Kadim Provinsi Tenggara akan diserahkan ke Pak LM Sumarlin untuk dikibarkan ke seluruh Kabupaten Buton ya setelah besok apa agenda yang akan dilakukan baik diharapkan setelah Musawara ini besok diharapkan tentunya Pak Marlin sebagai ketua menutupilih dia juga merangkap sebagai ketua formatur yang bertugas untuk menyusun komposisi kepengurusan Kadim Kabupaten Buton paling lama satu bulan pas kamu seorang besok kita harapkan Pak Marlin sudah menyerahkan draft komposisi sesungguh ke Kadim Musawara Tenggara untuk di SKK dan selanjutnya kita akan lanjut terkait dengan draft itu apakah ada draft contoh ataukah itu diserahkan sepenuhnya Pak Marlin untuk menentukan kabinetnya baik untuk draft komposisi sesungguh kepengurusan Kadim di tingkat Kabupaten Kota Tenggara Sudah ada draft dari Kadim Indonesia draft yang baku gitu ya ya sudah ada draft yang baku tinggal jadi ketua terpilih tinggal menyesuaikan dengan komposisi yang ada artinya tinggal mengisi nama saja mengisi nama itu akan sampai 5 tahun ya sampai 5 tahun jadi kalau ini 2023 maka pengurusan Kadim Kabupaten Buton akan berakhir di tahun 2028 ya ini kan Kadim itu identik dengan pelaku usaha ini usaha dan Buton ini adalah merupakan salah satu daerah yang terkenal dengan tambangnya nah kira-kira apa harapan Kadim dalam hal ini Kadim Sultra kepada Kadim Buton selama masa kepengurusan 5 tahun Pak Semarin nanti baik jadi yang kita harapkan pertama tentunya Kadim ini adalah rumah besar para pengusaha pengusaha besar pengusaha menengah pengusaha kecil dan mikro ya kita harapkan di khususnya di Kabupaten Buton Pak Marlin dalam kapasitas dia nanti sebagai ketolong Kadim Kabupaten Buton dia harus punya mampu berkolaborasi berkolaborasi dengan pemerintah daerah tentunya kemudian dengan Kadim Provinsi Lestenggara dan sinergi dengan Kadim Indonesia selanjutnya semua potensi perekonomian yang ada di Kabupaten Buton itu harus diangkat karena di Kadim itu kan banyak para wakil ketua umum yang notabene semua sektor yang bisa menghasilkan potensi perekonomian itu akan dikembangkan namun tidak muluk-muluk yang kita harapkan dari Pak Marlin apalagi di Kabupaten Buton itu ada potensi yang sangat luar biasa salah satunya adalah tambang asfal yang akan diharapkan di era kepemimpinannya Pak Marlin ini akan terbuka keran investasi untuk bagaimana potensi tambang asfal Buton akan dikembangkan itu yang pertama yang kedua tentunya potensi di Kabupaten Buton adalah potensi kelautannya potensi perikanan Kabupaten Buton harus diangkat harus diangkat ke permukaan karena hasil pengamatan kami dari Kadim Sulawesi Tenggara bahwa Buton terkenal dengan hasil lautnya itu yang luar biasa ini nanti kita harapkan Pak Marlin sebagai ketua Umum Kadim Kabupaten Buton akan mengelaborasi Perjalanmen berjalan